Warga desa Curup Kejamatan Tanabang, Kabupaten Panuka Labab, Lematang Ilir atau Pali Provinsi Sumsel dibuahkan dengan kemunculan dua buaya muara di pinggiran sungai Lematang, desa setempat. Informasi yang berhasil dihimpun kemunculan buaya muara ini sudah terjadi sejak 4 hari yang lalu. Akibat kemunculan dua ekor buaya di pinggir sungai tersebut membuat sebagian warga was-was dan takut untuk beraktivitas di pinggiran sungai. Bagaimana informasi lebih lengkapnya sudah ada wartawan Sri Poku, ada Reigan yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda Saudara. Halo Reigan. Halo Rekanila. Baik Reigan silahkan dengan informasi Anda untuk awal mula bagaimana siapa pertama kali yang melihat adanya kemunculan buaya muara ini. Baik terima kasih Rekanila Tribunar dapat kami sampaikan bahwa warga setempat atau warga desa Curup Kejamatan Tanabang, Kabupaten Penukalabapu Matangilir. Sejak Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, pertama kali ditemukan oleh nelayan yang biasa beraktivitas di sungai Lematang untuk mencari ikan. Kemudian melihat sesosok atau dua ekor-dua ekor buaya yang muncul ke permukaan sehingga sedikit menghemokkan warga sekitar. Demikian nilai. Sejauh ini setelah adanya dua buaya muara ini, apakah sudah ada upaya dari pemerintah desa setempat untuk menindak lanjutinya? Kemudian langkah dari BPBD atau BKSDA sendiri, apakah sudah ada Reigan? Baik. Terima kasih Rekanila. Setelah mengetahui adanya dua ekor buaya yang muncul ke permukaan, warga setempat melaporkan ke Kepala Desa Curup. Kemudian Kepala Desa Curup juga langsung melaporkan kepada Badan Penanggulan Bencana Daerah, Kabupaten Pali. Kemudian pada minggu kemarin sekitar pukul 4 Desember, eh tanggal 4 Desember, pihak BBD juga dibantu dengan TNI Polri, kemudian pihak pemerintah desa, langsung meninjau ke lokasi. Kemudian dibantu juga warga sekitar ya, guna melihat apakah ada kemungkinan ada buaya lain, karena ditakutkan di sekitar sungai tersebut menjadi tontonan warga, sehingga ditakutkan di sekitar sungai tersebut merupakan habitat buaya, sehingga pihak BBD berkoordinasi dengan BKSDA Kabupaten Morenim akan melakukan upaya lebih lanjut. Demikian, inilah. Baik, terima kasih banyak Reigan atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kepala BPBD Pali, Junaidi Anwar, dan juga warga setempat, Abu Rizal. Berikut laporannya untuk Anda. Menggapi hal ini, apa upaya dari BPBD, Pak? Baik, jadi setelah kami menerima laporan dari Kepala Desa Curup, kami dari Kim Reksi Cepat, BBD, gabungan dengan TNI Polri, akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Dan ingin melihat apa-apa yang harus kami lakukan untuk tindak lanjut-selanjutnya. Dan ini sudah kami laporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Morenim. Kami sudah berkomunikasi, berkoordinasi. Mungkin dalam waktu dekat mereka akan turun di sini dan ingin mengambil langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan. Untuk sementara ini, kami menghimbau kepada masyarakat agar radius 200 meter dari titik lokasi ini agar dihindari. Karena bukan tidak mungkin, ini merupakan habitat dia. Jadi jangan kita ganggu keberadaan dia dan mungkin nanti pihak BKSDA yang akan merasakan itu. Oke, Pak Kades, apakah ini sudah merasakan masyarakat, Pak? Ini sekarang ini sudah 4 hari keberadaan buaya di sini, kan? Termasuk sudah merasakan masyarakat, masyarakat-masyarakat tidak terganggu untuk kita berkebun di sekitar sini. Oh, sudah 4 hari, Pak ya? Iya, sudah 4 hari. Upaya selama 4 hari ini apa saja yang dilakukan, Pak Kades? Upaya selama 4 hari ini sekedar untuk menjauhi di sekitar sini dalam agar kebun. Sudah melapor ke pihak aparat kepolisian? Sudah. Dari kepolisian, Pak? Himbawan? Berdasar laporan dari Bapak Kades untuk meninjau ke lokasi ini hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!